Halo para tetua para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mangoyan Gue hilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memutuskan untuk bergegas menuju ke mata air iblis Xiaoyan memerintahkan si pria untuk memimpin jalan dan keduanya pada saat ini melesat Namun begitu baru saja kelompok Xiaoyan melangkah Saat berikutnya ada tiga sosok yang bergegas menuju ke arah pria tersebut dari arah yang berbeda Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ini bukanlah ekspresi ketakutan Ia benar-benar tidak pernah menyangka mengapa mereka semua mendatangi sosok pria tersebut Di dalam hatinya si pria berpikir bahwa Xiaoyan dianggap sebagai kesemok yang lembut Biasanya sosok yang terlemah akan diincar terlebih dahulu tetapi hal tersebut tidak terjadi kepada Xiaoyan Sosoknya pun seketika menoleh dan sosoknya menemukan bahwa Xiaoyan benar-benar telah menghilang Si pria pada saat ini memiliki garis hitam di kelapanya dan segera kembali fokus pada tiga sosok yang mendekat Serangan dasyat pada saat ini segera menyelimuti sosok si pria Sosoknya pun segera bergumam bahwa mereka benar-benar berani dengan hanya memiliki kekuatan Satu langkah tahap kedua dan dua langkah tahap pertama keabadian Begitu selesai berbicara sosoknya pada akhirnya segera mulai mengerahkan kekuatan miliknya Banturan di antara kedua belah pihak pun seketika terjadi dan pertempuran ini benar-benar sangat intens Awalnya si pria memang memiliki dominasi yang mutlak kepada tiga sosok yang menyerang Namun pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu Si pria pada saat ini kekuatan semakin turun dan sosoknya benar-benar ditekan Pemimpin dari kelompok ini yang merupakan keabadian langkah kedua juga pada saat ini menjadi semakin bersemangat Sosoknya segera memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengekang si pria Bersama dengan hal tersebut sosoknya pada saat ini melesat mengacungkan pedang tajam ke arah dada si pria Selama jantung si pria hancur maka kekuatannya akan turun dari langkah ketiga ke langkah kedua Jika hal ini terjadi maka pria tersebut tidak akan bisa menjadi lawan dari kelompok tersebut Melihat serangan yang datang si pria pada saat ini menggertakan giginya dan sosoknya kesulitan untuk menggerakkan tubuh Meskipun ia merupakan seorang langkah ketiga keabadian Tetapi tampaknya kekuatannya benar-benar tidak terlalu kuat Si pria pun hanya bisa melotot melihat pedang yang pada akhirnya hendak menembus ke arah jantungnya Namun bersama dengan hal tersebut setonggok pedang raksasa segera datang dari sisi yang jauh Pada saat-saat kritis ini pedang raksasa benar-benar memblokir pedang yang menusuk jantung si pria Benturan logam pada saat ini terjadi dan kekuatan besar dari pedang berat benar-benar melempar mundur pedang tajam Ekspresi pria yang memegang pedang juga seketika berubah dan sosoknya memutuskan untuk sedikit pelangkah mundur Si pria lanjut menatap ke arah di mana pedang berat tersebut terbang Si pria melihat keberadaan sosok Xiaoyan yang pada saat ini perlahan berjalan mendekat Suara Xiaoyan juga terdengar ketika berkata bahwa kekuatan si pria yang berada di langkah ketiga benar-benar terlalu lemah Menanggapi hal tersebut si pria pada saat ini hanya terdiam menatap ke arah Xiaoyan yang baru saja muncul Sementara itu tiga sosok yang pada saat sebelumnya melakukan penyerangan pada saat ini berkumpul Ketiganya segera berkata serempak setelah merasakan kekuatan Xiaoyan bahwa ini adalah dogad Selanjutnya pemimpin dari kelompok ini memerintahkan pria yang bernama Kigau untuk menghancurkan sosok Xiaoyan Tanpa banyak penundaan lagi Kigau pada saat ini segera melesat dengan telapak tangan raksasa yang berisi kekuatan keabadian Telapak tangan raksasa setinggi 100 meter pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan Kigau tampak sangat percaya diri dengan serangannya yang akan mampu menghancurkan seorang dogad bintang 9 Tidak peduli seberapa banyak bintang di lautan bintang Xiaoyan, Xiaoyan masih tetaplah seorang dogad Dengan begitu Xiaoyan tidak akan bisa menerima serangan yang dilesatkan oleh Kigau ini Tampaknya pria-pria yang berada di tingkat keabadian benar-benar telah tertipu oleh penampilan dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan melihat telapak tangan raksasa yang mendekat Xiaoyan tiba-tiba berakselerasi dan langsung menembus telapak tangan raksasa Dalam sekejap mata Xiaoyan pada akhirnya sudah berada di hadapan Kigau dan melesatkan tinju miliknya Dalam waktu singkat ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara keras yang terdengar Meskipun Kigau pada saat ini melonjakkan kekuatan keabadian untuk mempertahankan diri saat tinju Xiaoyan terjatuh Apa yang dilakukan oleh Kigau ini dikatakan masih terlambat Dadanya benar-benar penyok dan bola matanya pada saat ini terlihat melotot Kigau menyemburkan seteguk besar darah yang bercampur organ dalam yang rusak Dengan satu pukulan ini meskipun Kigau tidak meledak secara langsung Semua tulang di tubuhnya pada dasarnya pada saat ini telah patah Tubuhnya hancur sebelum akhirnya menghantam tanah dan sosoknya tampak terlihat seperti genangan lumpur Segera setelah itu pupil mata dua sosok lainnya tiba-tiba menyusut Mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang sangat gemetar Hanya sudut mulut pria yang pada saat sebelumnya terkekang pada saat ini sedikit terangkat Pria langkah kedua keabadian yang menyerang Xiaoyan juga terkejut dan bergumam bahwa ia bukanlah dogad Setelah perkataannya keluar, sosoknya pada saat ini segera melesat mundur dengan cepat Sosoknya berniat untuk melarikan diri namun pada saat ini Sayap seni bila diri Xiaoyan seketika bergetar dan sosok Xiaoyan berubah menjadi bayangan Xiaoyan muncul tepat di hadapan si pria yang melesat mundur Tidak peduli seberapa cepat ia mengubah arah dan berusaha untuk melarikan diri Xiaoyan terus-menerus berada tepat di hadapannya Kutil kelapa si pria pun mati rasa dan ia benar-benar tidak pernah menyangka akan memprovokasi monster seperti Xiaoyan Satu pukulan saja benar-benar hampir membunuh makhluk keabadian langkah pertama Meskipun pria itu tidak tahu apakah kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan Pukulan sebelumnya membuat sebuah ide pada saat ini muncul di benaknya Si pria berpikir setidaknya Xiaoyan merupakan langkah kelima atau mungkin langkah keenam keabadian Bersamaan dengan si pria yang pada saat ini terlihat merenung Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berbicara dengan tegas Xiaoyan berkata bahwa jika ia masih berusaha untuk melarikan diri Maka ia akan berakhir dengan nasib yang sama Si pria pada akhirnya hanya bisa tertegun dan tidak lagi berniat untuk melarikan diri Sosoknya menundukan kelapa sebelum akhirnya menangkukkan tangannya ke arah Xiaoyan Dengan tubuh yang gemetar sosoknya segera meminta Xiaoyan untuk mengasihaninya Xiaoyan pada saat ini tanpa ekspresi segera berkata kepada si pria Agar ia memberikan Xiaoyan sebuah alasan Si pria tampak tersenyum pahit dan sosoknya pada saat ini sedikit bingung Melihat hal tersebut Xiaoyan segera menjelaskan bahwa si pria harus memberikan alasan kepada Xiaoyan mengapa ia masih harus hidup Pria itu kembali terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan yang memiliki tatapan dingin Si pria pada akhirnya berkata bahwa ia mengetahui mata air ajaib Dengan begitu maka ia akan bisa mengantar tuan pergi ke tempat tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan bahwa pria yang sebelumnya mereka serang telah mengatakan alasan ini Si pria pada saat ini benar-benar terdiam dan bingung apa yang bisa menjamin kehidupannya Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya mengepalkan tangannya Dan bergumah bahwa jika tidak ada alasan lain Keringat dingin pada saat ini mengucur didahi si pria dan sosoknya buru-buru memotong perkataan Xiaoyan Dengan tergesa-gesa si pria segera berkata bahwa ada iblis wanita di mata air ajaib Ia tahu dimanakah keberadaan sosok tersebut dan sosok ini merupakan sosok kuat di langkah kelima Wanita ini sangat galak dan selain itu ada sosok kekar di samping wanita tersebut Sejauh yang ia tahu pria itu sepertinya adalah pria kuat di langkah ketiga keabadian Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya mendengar apa yang dijelaskan oleh si pria Xiaoyan sesungguhnya tidak terlalu tertarik kepada hal tersebut Sebaliknya Xiaoyan sedikit pemasaran dengan apa yang disebut oleh mata air iblis atau mata air ajaib ini Xiaoyan bertanya-tanya apakah mata air itu mengandung sumber energi dewa yang lebih kaya dan lebih murni Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ia benar-benar tahu dimana lokasinya Pria itu buru-buru mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata bahwa mereka telah melarikan diri dari mata air ajaib ini Orang-orang kuat itu juga tampaknya masih menyerap energi iblis yang berada di kolam tersebut Ia pada saat ini dapat membimbing tuan untuk melesat menemui mereka Xiaoyan tidak banyak berbicara dan Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit mengangguk Pria itu merasa lega melihat Xiaoyan yang pada saat ini menyetujuinya Xiaoyan pada saat ini segera berkatakan pada si pria agar ia membawa orang-orangnya dan dengan cepat pergi Si pria mengangguk dan sosoknya pada saat ini segera memimpin Xiaoyan Sementara itu pria yang pada saat sebelumnya diserang juga pada saat ini telah kembali pulih ke dalam kondisi semula Si pria segera mengikuti jejak Xiaoyan melangkah maju menuju ke arah kolam ajaib Begitu cukup lama di dalam perjalanan pada saat ini si pria seketika menoleh ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa sejauh yang ia tahu mereka berada di sebelah timur mata air ajaib Namun mereka pada saat ini sebaiknya pergi ke bagian barat Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Si pria tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa keadaan di Di lingkungan kecil seperti ini selama seseorang tidak menyembunyikan auranya Pada dasarnya Xiaoyan akan bisa mendeteksi keberadaan dari setiap makhluk Xiaoyan memang menemukan bahwa ada dua aura kuat di mata air ajaib Tetapi mereka memang tidak berada di timur melainkan berada di sebelah barat Xiaoyan pada saat ini tidak mengungkapkan pemikirannya dan Xiaoyan terus-menerus mengikuti perkataan si pria Begitu sampai di area berkabut pada saat ini sosoknya seketika mulai bergegas ke kabut abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat Si pria pada saat ini menghilang dan benar-benar meninggalkan dua orang langkah pertama keabadian Di dalam kabut suara si pria juga pada saat ini segera kembali terdengar Si pria tampak sedang berbicara kepada orang lain ketika berkata bahwa ia telah memikat semua orang pada level yang rendah ke tempat ini Pria yang sebelumnya mengikuti Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut dan menyadari sesuatu Sosoknya segera bergumam bahwa sungguh sangat sial karena mereka telah dijebak Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa apa yang dilakukan oleh si pria benar-benar sangat bagus Begitu Xiaoyan selesai berbicara, si pria pada akhirnya kembali terlihat ketika menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh ledekan Sosoknya segera berkata bahwa ia ingin meminta maaf Ia hanya salah mengingatkan arahnya dan seharusnya mereka pergi ke timur Xiaoyan pada saat ini tersenyum acuh tak acuh melihat ke arah si pria yang berkata dengan nada meledek Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara seketika terdengar dari kedalaman kabut Suara tersebut berkata bahwa ia ingin melihat apakah ada orang-orang yang tersisa Sesosok tubuh tinggi pada saat ini terungkap di ujung kejauhan dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan Ketika matanya mengamati untuk beberapa saat seluruh tubuhnya pada saat ini tiba-tiba mulai bergetar Sosoknya tampak seperti disambar petir sebelum akhirnya menggaru kelapa belakangnya Sosoknya seketika berbalik perlahan dan tampak seperti mencoba untuk melarikan diri perlahan Melihat hal tersebut pria yang menjebak Xiaoyan pada saat ini segera menghampiri sosok tersebut Sosoknya berkata bahwa kelompok mereka sebelumnya hampir dihabisi oleh orang-orang ini Oleh karena itu tuan pada saat ini harus mengambil keputusan demi mereka Menangkapi hal tersebut sosok tersebut seketika menampar si pria secara langsung Setelah berbalik sosoknya kembali berteriak bahwa si pria benar-benar bajingan Mengapa ia membawakan binatang jahat ini kepada si pria Begitu selesai berbicara pada saat ini mata si pria dipenuhi dengan mata merah ketika menatap ke arah Xiaoyan Selanjutnya sosoknya dipenuhi dengan ekspresi yang dipenuhi dengan permintaan maaf ketika mendekati Xiaoyan Sosoknya lanjut bertanya apakah mereka menyerang saudara Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok tinggi yang menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Senju yang memasuki menara pembunuhan dan dibisahkan secara paksa Mata dua sosok kabadian langkah pertama pada saat ini menjadi lebih ketakutan melihat apa yang terjadi Selanjutnya Senju mengambil langkah dan tiba-tiba sudah berada di hadapan keduanya Senju segera menampar keduanya hingga tubuh mereka benar-benar dihancurkan Senju pada saat ini tidak menahan diri dan sosoknya benar-benar langsung mengambil tindakan untuk menghabisi mereka bertiga Dengan kekuatan Senju ketiganya pada saat ini benar-benar hancur dalam sekejap mata Senju pada akhirnya segera kembali berhadapan dengan Xiaoyan dengan jantung yang tiba-tiba menegang Namun di saat berikutnya Senju pada saat ini segera melirik pria yang berdiri di belakang Xiaoyan Senju berniat untuk mengambil tindakan dan melesatkan telapak tangannya ke arah si pria Melihat hal tersebut si pria pada saat ini seketika terkejut Si pria bisa merasakan bahwa meskipun mereka sama-sama berada di langkah ketiga Tetapi ia tahu bahwa Senju jauh lebih kuat jika dibandingkan dengannya Sementara itu melihat Senju yang bertingkah serampangan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan bertanya kepada Senju apakah Xiaoyan meminta Senju untuk menghabisinya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tubuh Senju pada saat ini tiba-tiba membeku Senju tiba-tiba berhenti dan pada saat ini tersenyum masam dihadapan Xiaoyan Senju lanjut segera merentangkan jari-jarinya dan menyerahkan tiga cincin penyimpanan dan tiga pil ajaib miliknya Benda-benda ini adalah benda-benda yang didapatkan oleh Senju setelah menghabisi tiga mahluk kabadian barusan Sementara itu melihat hal ini mata pria yang berdiri di belakang samping Xiaoyan benar-benar berubah menjadi aneh Ia tahu bahwa Xiaoyan kuat tetapi ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan membuat begitu banyak pria kuat menyerah di hadapan Xiaoyan Bagaimanapun orang-orang kuat ini merupakan orang-orang kuat yang berada di tingkat kabadian Meskipun mereka tidak mengenali satu sama lain tetapi mereka bisa merasakan kekuatan dari pihak-pihak lainnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan di tangan Senju dan memandang Senju dengan acu-tacu Xiaoyan lanjut bertanya kepada Senju apakah ia begitu ingin menghabisi orang dan membungkam mereka karena takut mengungkapkan sebuah rencana Senju pada saat ini mengerutkan keningnya dan tersenyum masam sebelum akhirnya bertanya rencana apa yang dimaksud oleh Tuhan Apa yang pada saat ini ia bisa lakukan kepada Tuhan Hidupnya berada di tangan Tuhan dan bagaimana mungkin ia berani menglakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terlihat sedang memilah-milah barang-barang yang berada di dalam cincin penyimpanan sambil berbicara kepada Senju Xiaoyan berkata bahwa sebelum orang itu dibunuh oleh Senju Xiaoyan mendengar bahwa Senjulah yang telah memberikan perintah Terlebih lagi Xiaoyan juga curiga hidup Senju masih berada di tangan orang lain Senju seketika memiliki ekspresi yang berubah drastis mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Senju pada akhirnya segera membantah dengan keras dan berkata bahwa ia memang meminta mereka untuk membawa orang-orang lemah ke tempat ini Namun ia tidak tahu bahwa di antara orang-orang tersebut ada saudara Xiaoyan Jika ia tahu keberadaan dari saudara Xiaoyan bagaimana mungkin ia tidak akan langsung menghampiri saudara Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan masih dengan tanpa ekspresi dan sambil memilah-milah cincin penyimpanan kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa selain dari hal tersebut Apakah ada hal lain yang pada saat ini disembunyikan oleh Senju Senju pun menghelak nafas dan berkata bahwa ia mengakui bahwa hidupnya memang berada di tangan Yuking Namun ia tidak memiliki rencana untuk menyakiti tuan karena bagaimanapun juga Nyawa Yuking berada di tangan tuan dan mereka tidak akan berani melakukan tindakan apapun Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya karena memang kedua gadis itu juga telah menyumbangkan esensi darah mereka Esensi darah ini disimpan oleh permaisuri dan suatu saat ketika mereka membelot Maka permaisuri akan lapat langsung menghancurkan mereka Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan kembali melontarkan pertanyaan kepada Senju Xiaoyan berkata bahwa ia mendengar ada iblis wanita langkah kelima keabadian di tempat ini Senju sedikit merenung sebelum akhirnya menjawab bahwa itu memang benar Ia memang iblis wanita dan temperamen Taiking memang seperti ini Begitu perkataan dari Senju terdengar angin dingin pada saat ini seketika melonjak di belakang Senju Sebuah telapak tangan seketika menghantam kelapa Senju mengakibatkan Senju terlempar dengan sangat jauh Sosok wanita yang ternyata adalah Taiking benar-benar langsung mengambil tindakan di hadapan Xiaoyan Tampaknya bagi seorang pria sebaiknya jangan mengatakan hal-hal buruk secara terbuka atau diam-diam kepada sesosok wanita Taiking pada saat ini segera menatap ke arah lesatan dari Senju dan berteriak siapakah yang berani menyebutnya iblis Ia sangat lembut dan ia tidak seperti apa yang dikatakan oleh Senju Mata semua orang seketika dipenuhi dengan keterkejutan Begitu juga Xiaoyan yang hanya bisa tersenyum pahit Dilihat dari tindakannya apa yang dilakukan oleh Taiking ini tidak merefrentasikan kelembutan sama sekali Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera melihat kesekeliling Xiaoyan pemasaran dengan mata air ajaib Xiaoyan pun seketika bergerak dan mengabaikan semua orang dan langsung menuju ke mata air ajaib Di dalam kabut abu-abu satu demi satu mata air iblis benar-benar muncul di hadapan Xiaoyan Mata air ini tersebar dengan berbagai ukuran dan sebagian besar tampaknya telah disarap oleh energi iblis Mata air iblis ini tampak memanjang menuju ke arah kabut abu-abu di ujung cahaya Xiaoyan menyipitkan matanya melihat berkas cahaya yang jelas merupakan berkas cahaya yang menuju ke tingkat ketiga Begitu melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh ke arah Taiking dan Senju yang telah kembali Xiaoyan bertanya ramuan ajaib macam apa yang pada saat ini berada di dalam tubuh mereka Senju segera menjawab bahwa ia memiliki dua pola Taiking segera menjelaskan bahwa ia memiliki empat pola Xiaoyan pun mengangguk dan bertanya berapa banyak pola yang diperlukan untuk menuju ke lantai ketiga Taiking pun segera menjelaskan bahwa dua pola sebenarnya sudah cukup Xiaoyan mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya lalu mengapa mereka berdua masih tinggal di tempat ini Senju seketika tersenyum pahit sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan Senju menjelaskan bahwa mereka tidak tertarik dengan warisan Raja Iblis Dian He Tepatnya mereka takut kehilangan nyawa ketika mendapatkan warisan dan kehilangan kesadaran Mereka tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi jika mereka terus melakukan perjalanan Oleh karena itu mereka berencana untuk tinggal di sini dan menunggu semuanya berakhir Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan menatap ke arah Taiking Taiking sedikit tertegun sebelum akhirnya menjawab dengan tenang bahwa ia juga tidak tertarik Mendengar hal tersebut sambil berbicara Xiaoyan pada saat ini menuju ke salah satu mata air ajaib Xiaoyan berkata bahwa tujuan mereka berdua adalah untuk menghabisi Xiaoyan Mereka tidak pernah tertarik pada warisannya Namun sekarang rencana mereka benar-benar telah tertunda dan yang mereka bisa lakukan hanyalah berdiam diri Taiking dan Senju seketika terdiam karena semuanya memang seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Tujuan mereka di sini adalah untuk menghabisi Xiaoyan dan mereka tidak bisa melakukan hal tersebut Selalu ada permaisuri di samping Xiaoyan dan mereka benar-benar hanya bisa mengertakan gigi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya sambil berlatih dengan mata tertutup Xiaoyan bertanya apakah ada kabar dari Zuchi Taiking pun menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa tidak ada kabar dari tuan istana Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan berpikir Tampaknya Zuchi telah menebak bahwa Taiking dan Yuqing ini telah dikendalikan oleh Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka sekarang hanya ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama klon dari Zuchi telah mundur dari tempat ini Atau kemungkinan kedua Zuchi berencana sendiri untuk melenyapkan Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang berlatih di ruang lain di menara pembunuhan tingkat kedua Klon Zuchi bernama Yonghe sedang duduk bersilah dan terlihat ada sesosok wanita santik berdiri di sampingnya Sosok ini adalah Yuqing yang terpisah dari Taiking Yonghe pada saat ini segera bertanya kepada Yuqing apakah mereka berdua telah mendororkan esensi jiwa darah mereka Yuqing pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara Yonghe terus bertanya Yonghe bertanya apakah permaisuri masih melindungi Xiaoyan Yuqing tidak menyembunyikan apapun dan berkata bahwa itu memang benar Selain itu ia juga telah menghabisi dua orang dari Taiksu yang kuat Zuchi seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Yuqing Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya apakah permaisuri juga mengambil tindakan Yuqing menjelaskan semua informasi yang pada saat ini ia ketahui kepada Yonghe Sosoknya berkata bahwa permaisuri seharusnya juga mengambil tindakan Namun meskipun begitu orang yang dibunuh juga sangatlah kuat Sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuatan keabadian tetapi dengan Void God Armor Mereka pada akhirnya bisa bersaing dan sebanding dengan langkah kelima keabadian Terlebih lagi yang mencengangkan bagi mereka adalah sosok Xiaoyan ini benar-benar mirip dengan penguasa istana Yonghe pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga merasakan adanya sesuatu yang aneh selama ini Mengapa ada dua orang yang terlihat persis sama dan ini jelas bukanlah suatu kebetulan Meski ia tidak tahu apa hubungannya dengan pria tersebut Tetapi ia bisa merasakan ada hubungan yang tak terelakkan dengannya Ia bahkan memiliki perasaan bahwa ia sepertinya benar-benar ditakdirkan untuk bertarung dengan sosok tersebut Selain itu ia juga tidak menyangka bahwa orang-orang Taisho akan datang begitu cepat Namun meskipun begitu ia memiliki sebuah ide yang tidak buruk sama sekali untuk dicoba Orang-orang ini telah dikirim untuk menyekil-kidiki daerah di sekitar Sementara itu di sisi lain Permaisuri juga hanya membawa kelinci Bingyun dan bawahannya yang lain berada di bintang Fiantyane Jika kelompok Zuchi bersatu dengan Taisho untuk mengalahkan mereka Mereka akan bisa menghabisi Permaisuri dan pria tersebut di tempat ini Permaisuri juga bukan lagi Permaisuri yang seperti dulu karena telah lama mokat Sekarang hanya sisa jiwa yang tersisa dan ia benar-benar akan bisa untuk dihancurkan Meskipun agak sulit tetapi mereka benar-benar masih memiliki kesempatan untuk menghancurkan Permaisuri Begitu selesai berbicara Yong He pada saat ini segera menoleh ke arah Yu King Sosoknya lanjut berkata bahwa yang terbaik bagi Yu King adalah menemui Xiao Yan Yu King harus mendapatkan lokasinya dan segera melaporkannya kepada Yong He Yu King pun mengangguk dan menjelaskan bahwa Tai King telah mengirimkan berita bahwa ia telah bertemu dengan Xiao Yan saat ini Mereka juga berada di lantai dua tetapi jika mereka ingin berhadapan dengan sosok Xiao Yan Mereka sepertinya hanya bisa masuk terlebih dahulu ke lantai ketiga Hal itu dikarenakan di lantai kedua ini masih terdapat banyak ruang independen Meskipun sama-sama berada di lantai dua tetapi mereka belum tentu bisa bertemu satu dengan yang lain Yong He menganggukkan kelapanya dan berkata agar Yu King pada saat ini harus berhati-hati Sebelum bala bantuan tiba mereka benar-benar tidak boleh melakukan tindakan apapun Jika tidak maka mereka benar-benar akan kehilangan segalanya dan mereka benar-benar akan dihancurkan Yu King pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan sosoknya segera menangkupkan tinjunya Sebelum akhirnya mengangguk Yu King pada saat ini sesungguhnya benar-benar sangat dilema di dalam hatinya Yu King pada saat ini benar-benar tidak tahu kemanakah Yu King harus bertindak Dan Yu King pada saat ini hanya bisa pasrah Terima kasih telah menonton!